Kami memberikan kesempatan kepada Prof. Dr. M. Solehuddin, Ibu Hinalim, Prof. Dr. Hafid Abbas, Dr. Riawan Chandra, dan Prof. Dr. Taseb Darmawan untuk memberikan jawaban yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Ibu. Kami mulai dari Prof. Dr. M. Solehuddin. Dipersilahkan, Prof. Terima kasih. Tiga hal saja mungkin yang sekomentari, yang relevan, yang sekomentari. Pertama, berkenaan dengan masalah literasi, ya, literasi indah. Saya dulu ingat ketika sekolah dulu ditanya oleh Prof. saya, apa bedanya sih anak Amerika dengan anak Indonesia? Saya jawab, potentially the same, saya katakan. Secara potensial, saya yakin sama anak Indonesia itu dengan anak Amerika. Saya tidak percaya kalau anak Indonesia itu lebih bodoh dari anak Amerika. Tapi apa yang membedakan? How we treat them? How we teach them? Bagaimana cara kita memperlakukan? Jadi kalau itu literasi rendah, ya, mungkin terkait dengan masalah bagaimana cara berinteraksi, ya, antara pendidik dengan siswanya. Nah, ini yang harus diperbaiki, gitu ya. Nah, mungkin juga ini terkait dengan sistem. Ya, sistem penilaian juga. Yang memang dulu itu kan diarahkan ke ujian nasional misalnya, ya, yang memang soalnya seperti itu, gitu. Dan memang pada saat itu mungkin, ya, semua orang berusaha, gitu. Bukan hanya guru, tapi termasuk juga pimpinan daerah. Bagaimana caranya? Pokoknya harus lulus 100%. Nah, ini juga yang jadi persoalan, beranggali. Nah, jadi itu terkait dengan kualitas interaksi, ya, yang terjadi antara pendidik dengan siswanya. Nah, yang kedua, tadi dikatakan bahwa ini ternyata hanya merupakan short-term dan hanya merupakan secuil. Masalah dari memang segerumlah masalah yang saling kait-kait, betul. Oleh karena itu, ya, pengambilan keputusan di sini, itu harus dipertimbangkan, betul. Jangan sampai melahirkan persoalan baru, yang bahkan mungkin berkepanjangan. Jadi artinya di sini pemerintah harus betul-betul mempertimbangkan berbagai masukan. Ya, tentu kalau pemerintah, hasilnya komprehensif pertimbangannya, ya, bukan hanya dari satu sisi. Ya, berbagai pertimbangan itu pasti, baik sosial, politik, dan macam-macam itu pasti dipertimbangkan. Kalau pemerintah, ya, nggak mungkin hanya melihat satu sisi. Nah, bedanya dengan ahli. Kalau ahli kadang-kadang, ya, hanya itunya saja. Nah, tadi nantikan diolah oleh pemerintah ini. Sehingga nanti bisa mengambil satu porsi yang betul-betul komprehensif. Yang impact-nya itu maksimal bagi semua pihak, tentu saja. Kalau pemerintah itu. Nah, yang ketiga, ya, yang terkait dengan seleksi. Sebetulnya, tidak ada yang tidak diseleksi. Semuanya juga diseleksi. Hanya saya menyodorkan dua sistem seleksi yang berbeda. Nah, gitu kita-kira. Jadi, semua kalau yang tidak qualified, dia tidak jadi, gitu. Nah, hanya apakah mungkin disodorkan dua sistem yang berbeda? Misalnya, dalam kualifikasinya. Karena kalau saya mengamati, ya, kalau ternyata guru-guru senior ini dikompetisikan, ya, dalam tes, yang mungkin tesnya itu objektif sebetulnya, dengan anak-anak yang pres yang baru lulus, itu cenderung tersisi. Ya, cenderung tersisi. Nah, persoalannya sekarang, pertanyaannya, apakah tes itu betul mengukur tes kemampuan mengajar? Satu. Nah, yang kedua, apakah kita memang tidak percaya bahwa pengalaman itu sebetulnya investasi juga untuk membangun kemampuan? Nah, kira-kira dasarnya itu. Nah, dengan dasar itu, nah, kecuali, ya, coba sekarang ke tesnya misalnya diubah. Diubah dalam kemampuan mengajarnya. Orang yang sudah berpengalaman dan itu. Dilihat saja cara mengajarnya, ya, sekarang. Kalau ternyata dia bisa mengajar, ya bisa, masalah, nggak, gitu. Nah, jadi semuanya melalui seleksi. Ya, tidak ada yang tidak seleksi. Hanya menisleksinya, tadi, berbeda disesuaikan, ya. Nah, tapi juga, kalau saya itu mengusulkan, nah, orang-orang yang tidak loros itu, kalau memang kita ada unsur sosialnya, ada unsur perhargaan terhadap orang yang sudah mengadi puluhan tahun, nah, bisakah yang disalurkan menjadi, misalnya, tenaga di bidang lainnya? Demikian, Mbak Enli, pendapat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Inspiring, ya. Kalau yang tetap harus tes, tetap harus ada seleksi. Ya, seleksi, ya. Seleksi, tetapi materinya mungkin lebih pada tata cara yang tidak sama dengan seleksi JPNS. Tadi dicontohkan adalah kemampuan menajar yang tentu saja sudah dimiliki oleh teman-teman honorer yang berpuluh tahun menjadi guru. Terima kasih, Prof. Selanjutnya, kami berikan kesempatan kepada Ibu Inalim untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan para umur, tak? Ya. Silahkan. Dewan Perwakilan Rakyat Singkatan, ya betul, ya? Betul. Guru itu rakyat, tapi mohon, jangan lupa siswa itu juga rakyat, ya. Hanya karena siswanya tidak punya asosiasi untuk diwakilkan di sini, kemudian kita selalu lupakan. Nah, jadi saya di sini mungkin mewakili rakyat, khususnya siswa. Mohon jangan dirupakan, saya kalau bicara linear dan multidiscipliner, saya itu sudah ke Sydney, ke Innovation Research Center di sana. Jadi kalau bicara Mas Nadiem, bukan dari pendidikan, kalau bisa jadi menteri, nah itu justru tulisan saya juga ada di blog saya. Jadi saya berbicara dengan Profesor Inovasi di sana. Tiap minggu, beliau menerima 2-3 perusahaan dari seluruh dunia untuk menarik solusi masalah. Ada 20 engineer dari Jerman, 30 tahun mempunyai masalah yang sama, yang kalau nanya solusi ke engineer, itu jawabannya teknis. Hanya karena workshop selama beberapa hari, bersama Profesor Inovasi ini yang backgroundnya desain, itu ternyata solusi masalah 30 tahun baru ketemu selama beberapa hari. Hanya karena ditabrakkan dengan orang yang bukan dari linearitasnya. Jadi kalau bicara multidiscipliner, sebetulnya sudah banyak tulisan saya di situ, dan mungkin bisa ikut seminar atau webinar saya. Itu kalau saya bicara secara menyaluruh, itu saya selalu bicara soal ini. Bahwa inovasi terbaik itu lahirnya dari radical collaboration. Justru orang bisa berinovasi itu kalau kolaborasinya ditabrakkan dari berbagai background. Latar beratang ilmu, orang, suku, gender, agama, kelompok ekonomi yang berbeda-beda, di situ melting pot-nya inovasi. Jadi itu justru materi seminar saya ya Pak. Nah, kalau kita bicara tidak ada korelasinya antara motivasi jadi guru dengan learning outcome, mungkin kan justru saya bergerak di bidang analisa data ya. Justru menabrak-nabrakkan berbagai data dan kenyataannya di Finland untuk jadi guru lebih sulit daripada jadi dokter dan hukum. Masuk jurusan itu lebih susah. Karena selain prestasi akademis, masih ada survei motivasi tadi. Keponakan Menteri Pendidikan di Finlandia juga tidak diterima untuk jadi guru karena motivasi yang salah. Kenapa mau jadi guru? Karena kakek, nenek, orang tua, semua, tante, um saya, guru. Colek. Jadi, padahal itu keponakan Menteri Pendidikannya di sana. Karena memang berarti kan sudah ada relevansinya antara motivasi jadi guru dengan learning outcome dari siswanya. Dan kalau dari pengalaman saya memberikan workshop untuk para guru, memberikan pelatihan, memang belum didata, makanya kita bisa membuat keputusan itu kalau datanya sudah ada, datanya sudah jelas ya. Tapi kalau hanya dari pengalaman sekilas saya, justru memang yang pengalamannya lama, kita patut pertanyakan juga. Jangan-jangan sudah terbiasa mengajar dengan cara yang lama untuk mengubah cara baru itu bagi saya lebih menantang waktu memberi pelatihan guru. Tapi silahkan, sekali lagi kalau belum ada datanya, kita nggak bisa, itu bagi saya hanya debat kusir ya. Jadi, silahkan disurvey aja, tadi yang mau jadi PNS silahkan ditawarin, mau nggak ini ada formasi PNS tapi bukan guru. Silahkan, kalau datanya sudah ada baru kita ngobrol lagi ya, supaya nggak debat kusir. Dan kita sudah buktikan, pisah kita 18 tahun nggak naik-naik ya, itu learning outcome. Jadi, kalau kita bicara tadi problemnya, saya setuju dengan Prof. Solehuddin ya, masalah sosial, unsur sosial. Kalau mau, dan saya setuju guru honorar ini kan memang tadi saya sudah katakan gajinya selama ini kurang ya. Dan itu saya setuju sekali, tidak manusiawi, saya setuju. Tapi itu kalau mau masalah sosial, tolong jangan dicampurkan dengan digabung dengan masalah masa depan generasi bangsa. Nah, nanti kita nggak jadi bonus demografi, tapi bencana demografi ya, yang ini tidak kita inginkan. Jadi, bisa aja silahkan dipikirkan cara-cara kreatif untuk berinovasi dananya dari mana. Karena ini masalah sosial, siapa tahu aja kerjasama Menteri Sosial, kali kalau ada anggaran lebih, silahkan cara-cara inovatif. Tapi yang saya minta kan hanya jangan dicampur. Mau menghargai dengan mau meningkatkan mutu, itu saja. Tapi saya setuju kalau kita harus hargai ya, bukan berarti saya setuju, kita harus hargai. Cuma jangan dicampur, karena jadinya kita tega banget gitu sama siswa kita, istilahnya kayak dokter tadi, kita ini apa mau membunuh generasi muda kita gitu ya. Jadi, kalau seleksi, saya setuju dengan Prof. Solehudin itu sebuah keharusan, tapi seleksinya betul, seleksinya asalkan relevan dengan kompetensinya. Karena, seperti saya tadi, saya ini usia 47, di atas 35, ya Pak, kalaupun dites sekarang, saya nggak takut. Karena kalau itu, jadi yang diperlukan bagi saya mungkin ya, siapkan dana untuk memotivasi para guru ini ya, daripada dananya disiapkan untuk tes atau tidak tes, mungkin ada dana yang perlu untuk memotivasi para guru ini supaya nggak takutnya. Ya, jadi sekian dari saya. Terima kasih, Bu Inalim. Selanjutnya, kami berikan waktu kepada Pak Prof. Dr. Hafid Abbas. Namun sebelumnya, kami sampaikan bahwa pukul 1, kita ada diagendakan untuk bertemu dengan Gimendikud, beliau on the way ke DPR, sehingga kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin tanggapan atas pertanyaan anggota bisa dibuat lebih singkat. Silahkan, Prof. Baik, terima kasih Ibu pimpinan, Bapak-Ibu sekalian, baik di ruangan ini maupun di kediaman masing-masing. Ada dua hal yang ingin saya ketengahkan, pertama yang umum terkait tadi dengan pilihan apakah melalui ujian seleksi atau tidak kepada guru honorel ini untuk menjadi B3K atau ASN. Memang tidak ada pilihan yang sempurna, gitu. Dan pada terobosan kali ini, ia bersifat emergensi. Dan sekiranya Pak Prof. Arifin, Prof. Maliki, dan Bapak-Ibu sekalian, saya masih ingat pandangan filosof para filosof di dunia pernah menuturkan bahwa jarak tempuh yang terjauh dijalani setiap orang dalam hidup ini bukanlah dari kutub utara ke kutub selatan atau dari sini ke Norway atau kemana tapi jarak antara hati dan pikiran mungkin sih saja kita dalam penelaran kita mengatakan guru-guru ini harus diperlakukan sesuai dengan standar yang ideal tapi kita juga harus tersentuh dengan urani kita bukankah pengabdiannya juga sudah panjang dengan segala dinamika suka duka yang dilewatinya mungkin titik tengah harus kita pilih disekiranya boleh saya mengusurkan Ibu Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian proses rekrutmen mereka yang akan direkrut ini dibuat klasifikasi gitu ya dan bagi mereka yang sudah berpengalaman dapat saja ditempuh pilihan yang lebih realistik gitu ya dengan memperkenalkan satu konsep yang juga diadopsi di UNESCO yang namanya prior learning assessment melihat rekam jejaknya gitu ya setelah dia pengalaman mengajar pernahkah dia ikuti penataran ini, penataran itu kalau saja itu memberi nilai tambah ya tidak perlulah cukup dokumen itu saja yang menjadi dasar untuk menentukan dia diterima atau tidak tapi sekiranya misalnya dia sedikit sekali pengalamannya di bidang yang terkait misalnya lebih banyak misalnya jual apa, ayam makar atau jual tepoto misalnya yang tidak dekat dengan dunia pendidikan mungkin itu bisa menjadi pertimbangan tersendiri saya kira itu kemudian Prof. Arifin tadi mengenai anggaran mudah-mudahan nanti di komisi 10 ini ada satu usulan yang lebih komprehensif melihat politik anggaran kita saya temukan banyak sekali referensi dari Bank Dunia, EDB gitu ya kelihatannya perlu menjadi inspirasi bagi kita apalagi dengan dualisme pengolahan anggaran kementerian agama, kementerian pendidikan, dan kebudayaan kelihatannya kita perlu melihat lebih utuh bagaimana anggaran ini tidak satu pun apa, satu rupiah pun yang tercecer tapi Ibu, ya harus betul-betul kepada kebesaran masa depan negeri ini tadi banyak sekali refleksi yang disampaikan Bapak Ibu tadi ada ini Prof. Andi Muhammadiyarabli ini juga guru besar juga Ibu Ketua ya sekiranya kok kenapa dia di Solo ternyata di Solo Yusuf Selatan maksudnya ya jadi beliau politisi Ibu Gisni ya jadi Alhamdulillah tadi apa yang disampaikan Ibu Lady ya ini kalau bisa ini kebijakan ini kebijakan yang berlapis Ibu ya jadi karena ini kecelakaan sebenarnya ada kebocoran sistem jadi ketika kita tutupi dengan 1 juta ini ini tidak selesai masih ada lagi rentetan-rentetannya jadi harus ada pengawalan dari komisi di komisi 10 ini gitu juga Pak Anababan terima kasih Pak ya bahwa kita harus membawa mimpi ke depan ini sekolah-sekolah kita anak didik kita supaya futuristic orientation saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan dan senang sekali apa yang disampaikan tadi Prof Maliki bahwa kita jangan berpikir linear dan mungkin ada titik temu yang indah memang pilihannya tidak terlalu ideal tetapi dengan ada prior learning assessment dengan sedikit bukti-bukti dokumentasi mungkin itu bisa membantu di daerah membantu kementerian pendidikan dan kebudayaan memilih yang terbaik terima kasih Ibu Ketua saya sungguh berbahagia dapat bersama Bapak Ibu yang menjadi arsitek peradaban masa depan bangsa ini terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb saya mohon maaf yang sebesarnya Mas Menteri sudah ada di uangan masih ada 2 sumber yang harus memberikan tanggapannya saya mohon singkat Prof. Dr. Jadet Darmawan Pakar Bicaraan Bumi silahkan Pak terima kasih Ibu Pimpinan dan terima kasih responnya Pak Menteri Dewan saya melihat kita itu belum memiliki green design pendidikan yang utuh seperti apa makanya ketika bicara peta jalan atau road map blueprint pendidikan kita kita itu seringkali ganti kebijakan karena kita tidak punya green design yang utuh misalnya 50-100 tahun seperti apa nah kemudian yang kedua filosofis pendidikan kita pun terjebak pada behavioristik apa behavioristik itu hanya melihat berlaku ya sikap, pengetahuan awal yang berubah, berubah, berubah untuk setelah memperoleh pendidikan padahal harusnya dilihat dari filsafat progresifisme paranormalisme, rekonstruksifisme itu jauh lebih berharga yang ketiga kita pun melihat pendidikan itu tidak melalui pendapat pandangan yang sistemik dilakukan standar pendidikan dari mulai standar isi proses serana-prasarana ya teknik dan guru gitu ya standar biaya evaluasi kemudian kompetensi lulusan dan pengelolaan ini selalu parsial Bu Agustin ya Bu Agustina selalu parsial hari ini kita bicara soal teknik dan guru itu kan satu standar sebelumnya soal UN jadi ngejainnya itu sulit gitu ya kalau kita tidak berpikir kompetensif tapi gak apa-apa ini masukan dari dari Bapak-Ibu Pak Ranggota Depak Pak Dewan ya saya kira ini sangat berharga Bu ya bagi kita semua bagi dunia pendidikan terutama dan terakhir bagi saya jadi kita seringkali terjebak pada tadi ya behavioristik kemudian selalu silauh dengan ajaran-ajaran pendidikan di luar padahal ajaran pendidikan kita keajar di Wantara juga sangat sangat baik dan sungguh sesuai dengan filosofis bangsa kita ya jadi nungkalkan bagaimana pendidikan itu adalah formal informal non-formal kita selalu terjebak pada pendidikan formal ini kita juga bicara pendidikan formal padahal banyak orang-orang berhasil tidak sekedar memperoleh pendidikan formal tapi juga informal dan non-formal sekali saja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Prof. Dr. Cacat dan Mawan selanjutnya kami berikan waktu kepada Pak Dr. W. Riawan Chandra terima kasih tiga hal ya tadi pertama soal pengangkatan kemudian yang kedua bagaimana dukungan kebijakan anggaran dan landasannya dalam hukum keuangan negara lalu yang ketiga adalah mekanisme seleksinya dan kita lihat ada undang-undang yang mengatumkan ASN kemudian standar mengenai guru dan dosen nah disinilah yang saya harapkan Bapak Ibu Dewan dan juga nanti Kementerian terkait bisa mengambil sebuah terobosan kalau bagi hukum keuangan negara yang terpenting adalah guna anggaran itu mencapai kemanfaatan nah ini jadi performance based budget itu mencapai kemanfaatan apa yang dianggarkan itu membawa manfaat kalau disini kan bagi peserta didik bagi para guru yang tadi akan diharapkan untuk bisa dilakukan pengangkatan nah soal nanti bagaimana proses rekrutmennya saya rasa itu kan nanti soal apa namanya ikutnya persyaratan dan item testnya nah itu saya rasa nanti bisa dibahas antara Kementerian Kemenpan dan juga Kemen Diput dan juga nanti